Hai kembali lagi bersama saya Sari rasa how are you today Cok hari ini teteh iiii teteh hari ini teteh akan menemani tanggal muda kalian dengan merekep film gelut-gelut berjudul The Red 2 yang dibintangi oleh Ikuwais sukses di sequel pertamanya film yang mengusung genre kriminal ini bercerita enggak usah kasih tahu dulu deh langsung aja kita masuk ke alur ceritanya let's go bejo gangster muda ambisius yang membawa Andi tahanannya yang tak lain adalah kakaknya Rama kalian yang udah pernah nonton sequel sebelumnya pasti udah tahu kalau bejo membawa tahanannya ke pinggir sawah itu berarti scene berpindah pada sosok Rama tokoh utama kita yang kala itu dirinya dan Letnan Wahyu sedang diinterogasi oleh Bu Nawar seorang komandan yang sedang mencari bukti siapa saja oknum polisi yang bekerja sama dengan mafia dan salah satu oknum tersebut adalah Reza bisa diketahui jika Bu Nawar menginginkan Rama untuk bergabung dan menjalankan misi tersebut awalnya Rama menolak setelah melihat kekejaman Bu Nawar kepada Letnan Wahyu tapi setelah Rama tahu yang telah membunuh Andi adalah bejo yang ada kaitannya dengan Reza akhirnya Rama pun menyetujui itu rencana pertama Rama harus masuk penjara lebih dulu dengan cara menghajar salah satu anak politikus yang memasok dana terbesar kepada bejo lalu setelah berhasil masuk penjara Rama harus berusaha mendekati Uco anak dari bangun bos besar mafia yang menguasai wilayah Jakarta singkat waktu kini Rama pun masuk penjara dengan memakai nama Samaran menjadi Yuda dan dia sudah mendapatkan salam pertemuan yang manis dari anak buah Uco ketika Rama sedang makan Uco datang untuk menawarkan perlindungan kepada Rama dari Napi lain dengan syarat dia mau bergabung menjadi anggotanya tapi agar identitasnya tidak diketahui Rama menolak sin selanjutnya ketika semua Napi sedang berkumpul di lapangan Rama yang masih duduk anteng bersama dengan yang lain mulai merasa ada kejanggalan ramai mengetahui jika beberapa anak buah Uco akan ada yang berhianat pun mulai mempersenjatai diri dia tidak tinggal diam hingga kerusuhan pun terjadi karena situasi tambah kacau salah satu sipir pun memanggil sipir yang lain untuk menghentikan kerusuhan itu tapi bukannya berhenti kerusuhan itu semakin menjadi dan semakin banyak korban tewas berjatuhan ngeri-ngeri sedep nemponya saya di saat itu ketika Benny ingin membunuh Uco Rama datang dan langsung menghentikannya nah dari sinilah si Uco pun merasa berhutang nyawa kepada Rama singkat waktu dua tahun kemudian terlihat Rama sudah bebas dari penjara dan dijemput oleh Uco yang sudah bebas duluan bangun yang ingin mengucapkan terima kasih pun menyuruh Rama untuk datang dan sebelum mereka berangkat Rama melepas penyadap yang ada di pakaiannya tidak lama ketika bangun yang ada di kantornya yang kala itu sedang berbincang dengan seorang Yakuza bernama Goto membahas tentang keresahannya kepada Bejo Uco dan Rama pun datang mereka disambut dengan hangat oleh bangun dan tangan kanannya Eka tidak lama Rama disuruh membuka baju sampai telanjang bulat untungnya sebelum tiba Rama sempat melepas penyadap sehingga dia pun diterima setelah diantar ke kamar dan memastikan tidak ada siapa-siapa Rama pun menghubungi Bunawar untuk melaporkan jika dirinya kini sudah berhasil masuk ke dalam anggota bangun keesokan hari Rama mulai melakukan pekerjaan pertama dimana dia dan Eka mendampingi Uco untuk datang ke sebuah tempat pembuatan film bercocok tanam untuk meminta uang keamanan ketika uang sudah diberikan oleh Topan Uco menolak dengan alasan dia sudah mengetahui jika selama ini Topan sudah menjual narkoba di luar sepengetahuannya dan Uco meminta uang lebih untuk melindungi penjualan narkoba itu kesal dengan sikap Uco salah satu anak buah Topan pun mulai mengambil sesuatu di bawah meja yang ternyata adalah shotgun Rama yang sudah mengetahui itu pun langsung menghajar mereka dan kerusuhan pun terjadi di tempat tersebut tapi pada akhirnya Rama berhasil membunuh Topan dengan sangat sadis sekembalinya ke kantor bangun memberikan selamat kepada Uco karena telah berhasil membereskan urusan dengan Topan Uco sendiri yang merasa sudah mumpuni dan lihai dengan pekerjaannya pun meminta jabatan kepada ayahnya itu tapi sayangnya ditolak dan karena kesal Uco pun mengajak Rama untuk bersenang-senang bersama dua kupu-kupu sewaan berharap kesalnya itu bisa hilang tapi gara-gara si Rama diem-diem baik dan bukannya ikut gerepek-gerepek hmmm gerepek-gerepek Uco jadi tambah marah dan situasi kacau tidak lama telponnya berdering dan di saat itulah Rama dengan cepat memasukkan alat penyadap ke dompet Uco Sin berpindah pada bangun yang sedang menemui seseorang dia adalah Prakoso Prakoso sendiri adalah orang yang sudah lama dipercaya bangun dan hari itu Prakoso ditugaskan untuk melenyapkan orang-orang yang tidak patuh kepada bangun dengan cepat tugas itu pun bisa dilakukan oleh Prakoso dengan sangat mudah di sisi lain ada Bejo yang melakukan pertemuan dengan Uco sambil membahas urusan bisnis dengan anak mafia itu Uco mencetuskan rencana dengan Bejo untuk memulai perang geng yang akan menghancurkan Jepang sehingga Bejo bisa mendapatkan wilayah yang dikuasai oleh geng Goto sementara dirinya sendiri akan mendapatkan kekuasaan milik ayahnya dan untuk meyakinkan Uco atas kerjasama itu pun Bejo memberikan sebuah hadiah dengan membawa Beni beserta napi lain yang waktu itu pernah berusaha membunuh Uco di penjara sambil mengeksekusi mereka satu persatu Bejo dan Uco pun membuat skenario untuk mengadu domba antara kubu bangun dan kubu Goto dengan cara menghabisi nyawa Prakoso Bejo dan Uco berusaha memfitnah Jepang ramai yang mendengar percakapan antara Bejo dan Uco lewat penyada pun mulai memasang kamera untuk melihat gerak-gerik mereka di sebuah klub malam Uco mengirim pesan kepada Prakoso untuk menemuinya mereka sempat mengobrol sebentar tapi tidak lama Uco meninggalkan Prakoso sendiri benar-benar sendirian hingga tiba-tiba dia terlihat kewalahan hingga akhirnya mati di tangan asasin anak buah andalan Bejo setelah kematian Prakoso Uco pun menemui bangun dan menyuruh ayahnya itu untuk menyerang geng Goto akan tetapi bangun tidak langsung mengambil keputusan agar tidak terjadi perang dengan geng Goto kesal dengan ucapan bangun Uco pun memutuskan untuk pergi lalu mengubah strategi Uco menelpon Bejo dan menyuruh Bejo menyerang geng Goto dengan mengirim orang-orang andalan dan dua di antaranya adalah Hammer Girl dan Baseball Man di waktu yang sama sekelompok polisi korup suruhan Reza datang menyerang Rama sebagai balas dendam tapi berkat keberuntungan untuk 5 tahun ke depan sudah ia pakai Rama pun bisa selamat karena korban semakin banyak yang berjatuhan Goto dan bangun pun melakukan pertemuan mediasi perdamaian disana Uco sempat ikut campur dan tidak ingin berdamai namun perkataan itu dibantah oleh bangun bangun bahkan meminta maaf kepada Goto dan akan berganti rugi tiba di markas besar bangun bangun langsung menghajar Uco habis-habisan karena tidak tahu caranya menghormati prosesi perdamaian antar dua kubu Eka yang menyaksikan hal itu pun meminta bangun untuk berhenti lalu tidak lama Bejo dengan gengnya datang Uco yang sudah bersekutu dengan Bejo pun mengucapkan maaf kepada ayahnya lalu tidak pakai hati Uco menembak bangun tepat di kepalanya Eka juga tak luput diserangnya juga dan ketika Bejo akan menghabisi Eka Rama datang namun sayang bakuhan time yang terjadi antara Rama dan asasin Rama kalah dan dibawa pergi tapi karena keberuntungan Rama masih berlaku kematiannya pun ditunda Eka juga datang untuk menyelamatkan Rama walaupun harus diserang beberapa kali oleh anak buah Bejo Rama sendiri yang mengetahui jika Eka datang tidak banyak cincong lagi langsung menghajar anak buah Bejo dan berusaha naik ke mobil Eka keduanya lalu berhenti di sebuah lokasi gedung terbengkalai dan disinilah Rama tahu jika Eka adalah orang yang sama seperti dirinya seorang intel yang diutus oleh Bu Nawar namun karena satu dan lain hal dia memutuskan untuk setia kepada bangun dan meninggalkan tugasnya di tempat lain ternyata Goto sudah tahu jika bangun terbunuh oleh anaknya sendiri dan juga Reza yang telah bersekutu dengan Bejo maka dari situlah Goto menyatakan perang kepada Uco Bejo dan para polisi korup itu meninggalkan Eka yang terluka parah agar bisa beristirahat Rama mendapatkan perintah dari Bu Nawar untuk mengincar Reza yang saat ini sedang melakukan pertemuan dengan Bejo dan Uco Setelah memastikan janji jika keluarganya aman Rama tanpa mengikuti aba-aba dari Bu Nawar pun langsung gasken menerobos markas Bejo dan menghajar orang-orang di sana Berhasil membunuh anak buah Bejo Rama menuju ke lantai atas dimana ada Uco yang telah menyadari ada alat penyadap di dompetnya tapi tidak terfikir jika Rama lah pelakunya Dia lalu bergabung lagi dengan Reza dan Bejo yang sedang menyusun rencana untuk menyerang geng Jepang Tidak Uco sangka jika Tato yang ada di pergelangan Bejo sama dengan Tato milik Benny Melihat hal tersebut Uco pun yakin jika Bejo adalah orang yang selama ini mengincarnya Di waktu yang sama ketika Rama sedang berusaha mendatangi Bejo dihadang oleh Hammer Girl dan Baseball Man Walaupun sempat mendapatkan beberapa pukulan Rama berhasil membunuh mereka berdua Pertarungan berikutnya ada di dapur dan Assassin sudah menunggunya Menggunakan jurus dan kemampuan bela diri yang sama keduanya pun melakukan duel jarak dekat Walaupun tidak menggunakan senjata yang sama dengan Assassin tapi Rama bisa mengalahkannya Yeay, kowais nih bos dan inilah saat yang ditunggu-tunggu Bejo yang melihat Rama berhasil sampai pun langsung mengambil senjata dan melemparkannya kepada Reza tapi Uco lebih dulu menangkapnya untuk membunuh Reza Bejo yang tidak melihat hal itu memilih untuk menembaki Rama tanpa dia tahu jika Uco sudah mengincarnya Sambil menunjukkan alat penyadap kepada Bejo Uco tak segan langsung membunuh Bejo Setelah itu Uco berusaha untuk membunuh Rama tapi Rama bisa menghindar dan malah membuat dirinya sendiri terbunuh Dengan tubuh yang penuh luka dan sedikit tenaga Rama keluar dari sana dan bertemu dengan geng Jepang Entah apa yang mereka tawarkan kepada Rama tapi Rama hanya menjawab Mbung ah enggak secapek Cukup Lalu film pun berakhir Film ini sudah ditempokan 70%nya adalah adegan gelut-gelut tapi Cuk memuaskan menurut saya enggak tahu kalian atuh kan persepsi orang beda-beda Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah udah enggak usah jadi mapia enggak usah gelut-gelut tetap berbahan seteribahan dan always serbahan ketika orang-orang sibuk mencari uang Saya serasa beserta jajaran orang yang gayanya pengen liburan terus tapi masih jadi karyawan mengucapkan terima kasih Enggak seah capek Uduh dulu Entah kenapa ya Sakit jantung teh ya Enggap juga kalau reka film beginian Tapi nagih itu Kayak cipokan dia Ih nakat banget teh tema Jadi itu dulu ya teman-teman ya Terima kasih